hai 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 jumpa lagi dengan channel Ian CJM kali ini saya sedang berada di dalam Chevy Toyota Land Cruiser VX ya ini VX Bangor atau biasa dibilang pintu kupu-kupu kebetulan unit ini mau dijual ini tahun 95 pajaknya hidup kurangnya harusnya cukup klip nah ini kondisi interiornya ya nanti akan kita saksikan bagaimana kondisi eksterior interior dan mesin itu nya jangan kemana-mana tetap di channel kalian cium oke sekarang kita saksikan dari pandu ya nah ini dari depan-depan boleh ini sudah pakai atau bumper custom jadi bumper depan sudah di custom lalu lampu ini sudah di upgrade menjadi VHR jadi tampilan Mufa ini sudah berubah ya lalu untuk bagian ini kita sudah custom juga sudah di upgrade menggunakan over fender ini over fender milik VHR juga jadi ini menyesuaikan ini menyesuaikan kaki karena menggunakan ban tiga-tiga jadi dipasang over fender ini makin mantap saya rasa ini pas ya ini pas antara over fender dengan ban ini spasi oke kita lihat nah ini ada yang ini disini sudah terpasang apa? roof rack nah ini roof rack jadi buat yang hobi adventure juga tersedia roof rack mau kemana pun tinggal bawa barang dengan aman di atas ya untuk yang suka camping yang suka venture ini sudah ada roof racknya nah lalu untuk nah kita bahas untuk cat ini kan memang sudah yang kalian lihat ini sudah dikira cuma kondisinya ini ini murus bagus karena saya sendiri basic dari body ya dari body repair ini sangat bagus menurut saya catnya oke lah masih breng-breng juga nah ini ini ciri khasnya pupuk-pupuk ini pintu-pupuk-pupuk tahun 95 ya masih pintu-pupuk-pupuk lalu disini ada tambahan brengan-breng juga ini bunga sebetulnya bukan tambahan ya ini diganti jadi diganti bracket pancernya menggunakan model custom ini oke sekarang kita cek bagian interior bagian bagian interiornya kita cek lalu kita nyalakan mesinnya bagaimana kondisi mesinnya kita akan lihat bareng-barengnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati disini sudah menggunakan power window ini juga tambahan dia aslinya masih engkol ya ini kisi-kisi AC kisi-kisi AC nya dalam kondisi utuh nah sekarang saatnya kita cek bagian mesin kita nyalakan mesin lalu kita cek bagaimana AC dingin atau enggak ya infonya sih tadi dingin sekarang kita coba kita coba nyalakan AC nah ini lumayan dingin ya langsung dingin oke AC masih dingin kita lanjut cek ke ruang mesin ini dia ruang mesinnya terlihat sangat rapi dan bersih kondisi mesin kita cek apakah ada asap atau biasa dibilang obos ternyata ini masih bagus aman terima kasih 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 nah itu dia sahabat otomotif tadi sudah kita saksikan bagaimana kondisi interior exterior mesin QX ini akan dilepas dengan harga 420 juta silahkan bagi yang berminat bisa menghubungi nomer telepon atau bisa datang langsung ke alamat yang nanti akan saya catungkan di deskripsi jadi nanti semua bisa langsung menghubungi owner tanpa perantara saya hanya memperkenalkan saya hanya membuat review saja tanpa saya ada di jual belinya nanti jadi lebih enak kalau langsung ketemu dengan owner nya ya dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel Ian CJM dengan cara klik subscribe serta tombol lonceng gratis untuk teman-teman yang mau di review mobilnya silahkan hubungi saya di komentar atau whatsapp saya gratis juga pokoknya tetap jaga kesehatan karena ini masih dalam kondisi pandemi semoga kita semua terpindah dari segala penyakit semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan salam otomotif salam kompak semua untuk kita semua terima kasih 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 terima kasih